Warga Kelurahan Suka Mulia Kejamaatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya digegerkan penemuan mayat seorang satpam di Indikosnya pada hari ini, Senin 26 Juli 2021. Sebelumnya, korban mengalami gejala mirip COVID-19 dan memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri. Seorang petugas keamanan ditemukan tewas saat menjalani isolasi mandiri di kamar Indikosnya di Kelurahan Suka Mulia, Kejamaatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya pada Senin 26 Juli 2021 siap. Awalnya, warga curiga lampu di kamar korban tak menyala sejak minggu 25 Juli 2021. Selain itu, pintu kamar pun tertutup rapat lalu asep Ketua RW Kampung Aboh, Kelurahan Suka Mulia, Kejamaatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya bersama warga mendobrak kamar korban itu. Saat ditemukan, ternyata korban telah meninggal dengan posisi telentang di kasurnya. Sementara Sekretaris Dinas Perizinan atau Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasik, Malaya, Cecep Taufik Hidayat menjelaskan, pegawainya itu sedang menjalani isolasi mandiri kurang lebih sepekat. Sebelumnya, korban sempat mengeluhkan gejala mirip COVID-19, antara lain badan panas dingin, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Tak disangka, Cecep justru mendapat kabar dari pemilik kontrakan bahwa korban sudah ditemukan meninggal di kamar kosnya. Tim unit identifikasi satreskim polis Tata Tasik, Malaya, bersama petugas Polsek Indih yang segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Diduga kuat korban meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Diketahui dari dalam kamar korban, polisi juga menemukan sejumlah obat-obatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!